Petani sawit yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat kembali menjerit. Pasalnya saat ini harga sawit kembali anclok, yakni di harga Rp400 per kilonya. Meski demikian, para petani pun terpaksa memanen sawit mereka karena dikhawatirkan akan busuk. Sebelumnya, harga sawit sempat membaik di harga Rp1.500 per kilonya. Namun saat ini kembali turun, yakni di harga Rp400 per kilonya. Hal ini pun membuat para petani sawit merugi. Salah seorang petani sawit di desa Sialang, Tanjung Jabung Barat, Muslim mengatakan bahwa turunnya harga sawit ini telah terjadi sejak beberapa hari terakhir. Meski demikian, ia sebagai petani tidak mampu berbuat banyak karena ancloknya harga sawit ini terjadi di seluruh Kabupaten Kota Provinsi Jambi. Dan bukan hanya di Kabupaten Tanjung Jabung Barat saja. Dirinya juga berharap pemerintah dan instansi terkait dapat mengatasi hal tersebut. Sebenarnya dengan harga pada saat ini, khususnya pada tanggal hari ini, rumah sawit mengalami penurunan dua hari yang lalu, kita per kilo bisa Rp1.000 per kilo. Namun pada hari ini, pengopul menerima Rp400 per kilo. Ini menjadi salah satu dampak bagi petani sawit sendiri, artinya untuk mencapai perekonomian yang lebih mampan lagi. Kalau standarisasi untuk pemeliharaan kebun dengan hasil, dengan kebutuhan kita di keluarga, insya Allah kalau sawit itu di harga Rp1.500 standarnya. Kalau sekarang Rp400 ya? Rp400 ya, jadi. Hal senada juga diungkapkan Gandhi, petani sawit di kawasan Kecamatan Bram Itam. Dirinya menunturkan bahwa harga sawit di tempatnya yakni Rp500 per kilo, di mana harga tersebut dinilai tidak sebanding dengan biaya perawatan dan biaya upah panen. Ia berharap harga sawit dapat kembali normal agar para petani tidak merugi. Tinggal Rp500. Rp500 ya? Sebelumnya berapa kemarin sempat? Kemarin ada Rp1.500an juga sempat ya? Iya, iya. Sekarang tinggal Rp500 ya? Iya, tinggal Rp500. Penyebabnya kalau kita ini, ya macam mana lah ya? Namanya rakyat kecil ini tahu juga sama dengan dasar. Ibarat ujur rasa, kata orang, tidak digambres kan? Iya, berarti memang berapa hari sudah turun Rp500? Ini aku sudah dua hari ini lah. Dua hari ini turun ya.